Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak teman-teman kali ini Kemudian Allah selalu menjaga Kesehatan dan ikan bersama Bertemu kembali dengan Bapak Tapi kali ini Bukan pelajaran tematik ya Tapi pelajaran masalah Oke Untuk buku bahasa ini sudah disiapkan Oke Kalau misalkan belum dipersiapkan Oleh bukunya jari dulu Oke Nah ini buku bahasa rak untuk kelas 3 ya Oke perhatikan Ada banyak kelas 1 Ultimologi ya Buku bahasa rak untuk kelas 3 Oke Ada pun Pembahasan kita untuk kali ini adalah Dintang Ashubur Yijriyah Atau bulan-bulan Yijriyah Pada pertemuan sepuluhnya Nah ini materinya ya Ini materinya Ashubur Yijriyah Atau bulan-bulan Yijriyah Pada pertemuan sepuluhnya Kalian sudah mau pelajari Tentang Ashubur Miladiyah Atau bulan-bulan Masehi Ya Kalau pada bulan Masehi Atau Ashubur Yijriyah Ashubur Miladiyah Bulan pertama Dibulai dengan bulan Yadayir Atau bulan Desember Dan akhirnya dengan bulan Desember Atau Desember Itu untuk bulan Miladiyah Atau bulan-bulan Masehi Sedangkan untuk bulan Yijriyah Atau Ashubur Yijriyah Sama jumlahnya 12 Tetapi Kalau untuk bulan Yijriyah Dimulai dengan Bulan Muharram Ya betul Bulan Muharram Kemudian Akhirnya dengan bulan Kulhijah Ya sama jumlahnya 12 Oke Pertama Kita baca dulu Satu-satu ya Muharram Muharram Safar Safar Rabi'at Allah Rabi'at Allah Dibulau Karimah Jumadil Akhir Boomadil Akhir Jumadil Akhir Rajat Rajat ILLA Sharaman Sharaman Sama manners Delkonah Tulkonna Tulkonna Injan Jumadil Jumadil Dalam Bulan-bulan Meteriya Tidak banyak berubahan Dari kata Aslinya Atau Bahasa Arab Nhiya Berbeda dengan pembahasan Pada Asyuhul Mirayah Banyak Berapa kata yang Agak berbeda dengan tulisannya Contoh misalkan Bulan Yuli Ingat dibacanya Yuli Tapi dalam artinya menjadi Bulan Yuli Kemudian bulan Maris Dalam tulisan Arab, tetapi dalam tulisan Arti atau Artinya menjadi 9 Maret Oke, kita kembali Nama teri Waharom, Safa, Rabi Al-Hawwal, Rabi, Buat Akhir Dima, Jumatullah, Dima, Jumat Akhir Rajak, Syahfar Rabadeng, Syahwadul, Kaudat Tadud, Ijjah Oke, untuk Nada lagu yang digunakan Dalam Asyuhul, Ijjah Atau nama bulan Dia adalah lagu Sebatang Ayu Ya, oke Kita mulai dari lagunya Terlebih dahulu Ya Lagunya Sebatang Ayu Sebatang Al-Hawwal, Ijah Walaupun Hidup Seribu Tahun Kalau tak sembahyang Apalah gunanya Ada Iri Atau karuat yang menarik Dalam lagu Sebatang Ayu Yaitu Walaupun Hidup Seribu Tahun Kalau tak sembahyang Apalah gunanya Artinya Bukan jaminan Akan menjadi Bahagia Ya Intinya adalah Bagaimana kita Memaksimalkan Umur yang diberikan Al-Hawwal, subhanahu wa ta'ala Untuk beribadah Kepada Allah Ya Syukur-syukur Kalau misalkan kita Diberikan umur panjang Ya Itu merupakan Umat yang Besar Artinya Berapapun Rizki yang telah Berikan kepada kita Termasuk umur Harus dapat Dimaksimalkan Dengan Semaksimal mungkin Ya Karena Dalam Akurat Al-Hawwal 5 Wala Kholak Dijin Nama Insayil Diyakudun Tidaklah Allah Menciptakan Wahusia Dijin Hanya untuk Beribadah Kepadaku Oke Sekarang Kita masukkan Ke Materinya Ya Kita masukkan Materi Satu sepatan kayu Kedalam Khashyuhul Hijriyah Oke Dengan dulu Bismillahirrahmanirrahim Muharram Safa Rabi Ur-awwal Rabi Ul-akhir Jumadil Ul-lam Jumadil Akhir Raka Syah Bagi Yaya Syah Wabud Kada Juh Tijak Ramadhan Syah Wabud Ijah Ramadhan Syah Wabud Ijah Itu adalah Bagus untuk Nama 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 Ijriyah Sekarang Tugas kalian Adalah Untuk Menerjakan Soal Atau Pian Pada Alman Sebelas Dan Dua Belas Kalian Menuliskan Perkatanya Contoh Arab Nama Ram Ya Berarti Perkataan Ram Sofar Berarti Sof Perkataan Perkataan Selanjutnya Sampai Dengan Bulan Jul Ijah Itu Untuk Kalaman Sebelas Dan Kalian Mengerjakan Pertanyaan Yang ada Pada Alman 12 Contoh Usahakan Syawal Artinya Dilan Syawal Perkataan Artinya Bulan Dari Jul Awal Selanjut Sampai Dengan Nomor 11 Kemudian Setelah selesai Kalian Boleh Kumpulkan Di Classroom Atau Kompok Belajar Kelas Masing-Masing Terima kasih Untuk Pertemuan Kali Mudah-mudahan Allah Selalu Menjaga Kasian Kita Bersama Dan Kita Berharap Mudah-mudahan Kita Bisa Kembali Dalam Keadaan Yang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh